Ratusan motor dan mobil terjebak banjir di Jalan Raya Laswici Parai, Majalaya. Wadah Balat Info Burinya, ratusan kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4, kembali terjebak banjir di Jalan Raya Laswici Parai, Majalaya, tepatnya di Kampung Cidawolong, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Minggu 17 Desember 2022. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur dari jam 13.23 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini. Akibatnya, beberapa titik tergenang banjir, salah satunya di Jalan Raya Laswi yang menghubungkan Ciparai, Majalaya, bahkan ketinggian air diperkirakan 40 sampai dengan 70 cm. Kendaraan yang melaju dari arah Ciparai tujuan Majalaya, begitu pun dari Majalaya menuju Ciparai terpaksa menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Desa Mekarsari kecamatan Ciparai, tembus ke Desa Rancaka Sumba kecamatan Solokan Jeruk dan tembus ke Majalaya, ataupun lewat Jalan Warusa Tangkal melewati Cisapi keluarnya ke Ciparai. Air yang meluap dari Solokan menggenangi ruas jalan. Genangan banjir juga terjadi di Jalan Raya Laswi, persisnya Desa Biru kecamatan Majalaya. Akibat meluapnya sungai Cikembang, ruas jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan dari kedua arah. Masyarakat pengguna jalan, Mukadi, dari Baranangsiang Ciparai, ketika dijumpai koresponden Dian Herdiana Infoburinya menyampaikan, bahwa banjir tersebut terjadi dari jam 15.45 waktu Indonesia Barat, diperkirakan air 50 sampai 70 cm, hingga sekarang banjir belum juga surut. dari 50 sampai 70-an, Pak. 70 cm? Karena tadi cahitnya seksial. Kira-kira panjang berapa meter, Pak, yang kena banjir? Ada 500 meteran ya, Pak? Kalau dihitung, kira-kira ada kurang lebih 500 meteran, Pak. Yang terhentam banjir. Ini akibat apa, Pak? Keluapan. Ya, pertama hujan deras, kemudian mungkin saluran airnya juga belum matai, Pak. Belum mencukupi untuk kapasitas air, gitu. Oh, iya, iya. Karena kalau kumpangannya ini jatuh ke sawah, iya. Pian yang punya sawah, gitu, kan? Oh, iya, iya. Nah, ini kendala dari dulu, Pak. Banjir ini. Sudah berapa bulan? Berapa tahun, Pak, ini? Kalau dihitung-tahun saya kurang begitu parah, sebenarnya udah lama, saya sering jalan sini juga, gitu. Karena saya tinggal di koronan siang. Harapannya gimana, Pak, untuk kedepannya? Harapannya kemungkinan ya saluran airnya diperbaikin, kemudian jalan juga kalau bisa ya mungkin diperlebar, gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi biar akses kendaraan tidak terlumat set, gitu. Gak terhambat, ya, Pak. Banyak kendaraan yang mogok. Iya. Sementara itu, dadan selaku warga masyarakat sekitar berharap agar pemerintah terkait secepatnya menanggulangi masalah banjir tersebut. Kemauan, Bapak, gimana tentang masalah ini banjir yang terus-menerus, ya, turun kali sesang hujan, gitu, Pak? Ya, pinginnya sih sebenarnya, ya, pinginnya ini harusnya gak ada ini terjadi biar pada-pada enak, gitu, lah. Tiap-tiap banjir seperti gini, Pak, keadanya. Tiap turun hujan, tiap turun hujan berarti banjir. Kalau misalkan hujan sejam-dua jam, pasti begini keadanya. Pasti. Harapannya gimana, Pak, untuk ke depannya? Harapannya, ya, pinginnya, ikutnya, kayak kalinya, diperbaiki lagi, gitu. Oh, iya, iya, iya. Bapak warga dari sini? Iya, warga sini. Kalau ini ke rumah penunduk? Masuk kalau nggak ada banjir? Enggak. Ini langsung banjir, langsung turun, langsung ke jalan. Langsung ke jalan doang. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Terima kasih.